Sampai jumpa di video selanjutnya Apa plus minus dari trading forex dibandingkan dengan trading saham bersama praktisi pasar modal Ellen May Jadi kalau di saham saat ini sedang startan, kita bisa pindah ke forex Nah bisa dijelaskan keuntungan dari trading di forex ini apa? Jadi saham dan forex itu serupa tapi tak sama ya Jadi ada plus minusnya masing-masing Nah kalau ditanya, pasti orang akan selalu tanya Pertanyaan pertama adalah untung di mana? Pertanyaan pertama, untung di mana? Untungnya sudah pasti lebih besar di forex Tapi jangan lupa, biasanya yang high reward juga high risk Jadi di forex juga resikonya jauh lebih besar di saham Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau di forex itu pergerakannya lebih cepat, lebih volatil Kemudian bisa juga dimulai dengan modal kecil Karena apa? Karena menggunakan leverage Jadi leverage itu ibarat misalkan leverage 1 banding 100 Kita bisa beli sesuatu yang harganya misalkan 1000 dolar Hanya dengan modal 10 dolar seperti itu Oke, tadi bisa dikatakan modal kecil-modal kecil itu mulai dari berapa Mbak Ellen? Modal kecil bisa dimulai dari berapa ratus ribu saja dan sampai 1 juta Jadi sekitar 100 dolar itu sudah bisa 3 forex seperti itu Cuma memang saya serahkan sebelum masuk ke forex Lebih baik kuasai analisis teknikal dulu Mulai di saham dulu Karena memang di forex itu pergerakannya lebih liar, lebih volatil Nah, tadi keuntungan leverage itu tidak ada dalam transaksi yaitu trading saham Ya, sebenarnya di saham ada yang namanya trading limit Tapi perbandingannya hanya mungkin 1 banding 2 sampai 1 banding 3 Nah, kalau di forex itu ada yang 1 banding 100 Bahkan 1 banding 500 atau 1 banding 600 pun ada Jadi ini luar biasa sekali Makanya kenapa kalau ditanya, untungnya cepat di mana? Cepat di forex Karena orang mudah sekali mendapatkan keuntungan Mau 100%, 200%, 1000% itu cepat sekali di forex Tapi jangan lupa Untuk membuatkan uangnya juga lebih cepat di forex Nah, kalau di saham kan kita ada transaksi hanya beli saja Pada saat saham beli buy atau pada saat saham rendah Begitu beli untuk menikmati keuntungan di harganya naik Kalau di forex bisa pada saat turun juga ya menikmati keuntungannya Jadi ini yang menarik di forex adalah Kita tidak terikat tren harga harus selalu naik Ketika tren turun, kita bisa melakukan yang namanya short selling Jadi kita ibaratnya jual dulu baru close di bawah Ambil untungnya di bawah Nah, itu adalah yang menarik dari forex Bisa dua arah, naik dan turun kita bisa untung Cuman kalau di saham bedanya kita trading saham Berarti kita mengharapkan harga saham itu naik Itu aja Tapi kalau untuk pemula Saya sarankan start di saham dulu Untuk pemula di saham itu lebih baik untuk jangka menengah sampai panjang Karena memang di saham logikanya kita membeli sebuah perusahaan Itu kita mengharapkan pertumbuhan harga sahamnya Nah, pertumbuhan harga saham itu datang dari mana? Datang dari pertumbuhan laba perusahaan itu sendiri Jadi kita mesti kasih kesempatan perusahaan itu Untuk dia beroperasi dan menghasilkan laba atau keuntungan Dan itu berdua waktu Oke, nah kalau di saham kan berarti analisa fundamentalnya yang turun mempengaruhi ya Untuk keputusan membeli sesuatu, membeli satu saham Kalau di forex, apakah ada analisa fundamental juga atau hanya pure technical? Iya, di forex biasanya ada analisa fundamental ya Terutama analisis makroekonomi Cuman biasanya kalau di forex itu kan cenderung trading jangka pendek ya Jadi trading cepat Nah, itu biasanya yang sering digunakan adalah analisis technical Dan juga memperhatikan agenda-agenda ekonomi dunia yang mau keluar Contohnya, NFP atau non-farm payroll Itu biasanya keluar pada hari Jumat, minggu pertama Nah, ketika ada agenda-agenda seperti itu Biasanya terjadi satu pergerakan harga yang sangat luar biasa, volatil Naiknya tinggi sekali, kalaupun turun-turunnya dalam sekali Nah, itu yang dimanfaatkan oleh trader forex Untuk mendapatkan keuntungan besar dalam waktu singkat Oke, kalau di saham itu kita bisa berkansasi hanya pada saat jam buka pasar ya Jam buka bursa Nah, kalau di forex ini bagaimana? Apakah benar 24 jam kita bisa berkansasi? Ya, jadi kalau di saham itu kan jamnya di Indonesia jam 9 pagi sampai jam 4 sore Ya Sekitar jam itu ya Tapi kalau di forex itu dari hari Senin sampai hari Jumat itu buka 24 jam Dan biasanya malah lebih ramai di malam hari Ya, di malam hari karena di Amerika sana lebih aktif ya Ya Kemudian di jam trading Eropa itu juga cukup ramai seperti itu Jadi kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan maupun kemungkinan kerugian juga lebih besar Karena jam transaksinya juga lebih panjang begitu Ya, dan likuiditasnya juga lebih besar Kalau di Indonesia mungkin likuiditas trading saham, transaksi saham sehari itu sekitar 3 sampai 7 triliun rupiah Nah, kalau di forex itu sampai sekitar mencapai 7 triliun dolar Jadi sama triliun tapi dolar Ya, jadi mungkin bagi pemirsa yang tertarik untuk berkansasi di forex ini tetap yang dipertikan adalah harus menguasai dulu ya secara teknikal Analisis teknikal, psikologi trading, money management yang paling penting sebenarnya adalah psikologi trading Karena di forex itu biasanya orang untung di depan, seneng Kemudian di belakang serakah Kenalah margin call Oke Uangnya habis Sampai bisa nol Bisa sampai nol Kalau itu tidak akan terjadi di saham ya? Di saham itu sangat jarang sekali terjadi selama tidak menggunakan trading limit Saya pernah menjumlah juga di saham ada yang menggunakan trading limit Apa sih trading limit? Trading limit itu juga leverage sebenarnya Nah, ketika dia menggunakan hutang terlalu besar di saham Kemudian pasar saham turun dalam dan akhirnya uangnya nol Tapi itu sangat jarang sekali terjadi Kalau di forex kena margin call itu sangat umum terjadi Jadi harus siapkan mental ya untuk bisa kehilangan uang semuanya ya Yang jelas siapkan uangnya dulu sebelum memulai ya Oke baik, terima kasih Mbak Ellen Semoga ini bermanfaat bagi pemirsa Jadi saya juga ingin tahu caranya seperti apa Kalau kita mau melihat pergerakan harga